Intro Puji Tuhan Shalom Haleluya Senang sekali kita bisa kumpul lagi untuk berdoa bersama Dalam rangka kita menghadapi banyak sekali masalah Terutama mengenai wabah yang sedang melanda dunia Kita mempunyai kekuatan yang ekstra yaitu doa Itu adalah power yang sangat luar biasa Semua yang suka berdoa akan akan amin Kita tahu bersama bahwa doa adalah satu hal yang sangat dirindukan Sangat dicari-cari dan ditunggu-tunggu oleh Tuhan Dan doa adalah cara paling cepat menuju hadirat Tuhan Doa adalah cara paling cepat untuk tiba di hati Tuhan Kita lihat dalam Alkitab Dalam kejadian 20 ayat 7 Kata doa ini atau doa ini pertama kali di ucapkan oleh Tuhan Merupakan inisiatif Tuhan 20 ayat 7 Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu sebab dia seorang nabi Ia akan berdoa untuk engkau maka engkau tetap hidup Tapi jika engkau tidak mengembalikan dia ketabuila engkau pasti mati Engkau dan seluruh orang yang bersama-sama dengan engkau Katakan amin Disini kita lihat bahwa Tuhan berbicara kepada raja orang kafir Bahwa dia akan selamat Dia akan luput Dan dia akan hidup tidak jadi mati Apabila Abraham berdoa untuk dia Jadi kalau kita membuka seluruh isi Alkitab Kita akan temukan bahwa Kata doa atau berdoa itu Muncul pertama kali dari mulut Tuhan Atau firman Tuhan Dari situ kita dapat menarik Kesimpulan bahwa Doa itu sangat penting sekali Sangat penting sekali Kalau Allah menyiapkan sarana ini Untuk menolong orang kafir Raja orang kafir Apalagi kita Orang percaya Orang yang takut akan Tuhan Kita harus gunakan fasilitas ini Kita ketemu dengan Tuhan dalam doa Kita jumpa dengan Tuhan di dalam doa Kita ungkapkan semua kebutuhan kita dalam doa Persoalan kita kita laporkan kepada Tuhan dalam doa Tuhan siap mendengarkannya Tak cuma siap mendengarkannya Tapi Tuhan siap untuk menjawab kita Katakan amin Betul Kemudian Abraham berdoa Dan finalnya doa Abraham dijawab oleh Tuhan Raja orang kafir itu selamat Dan seisi istananya Dan seluruh bangsa itu Lubut dari bahaya kematian Sekarang kita aplikasikan Kita punya banyak sekali daftar doa Terutama untuk orang-orang yang belum diselamatkan Mari kita berdoa Agar supaya banyak orang dapat diselamatkan Hari-hari ini begitu banyak orang yang menderita Menderita ekonomi Menderita fisik Sakit Menderita macam-macam Tuhan menyediakan sarana yang sangat luar biasa Kita doa kepada Tuhan Tuhan mendengarkan kita Dan Tuhan menjawab kita Termasuk di dalamnya Kebutuhan pribadi Kebutuhan keluarga Pekerjaan Usaha Doa untuk bangsa Dan doa untuk seluruh dunia Tuhan mendengarkannya Tinggal bagaimana dia menjawabnya Katakan amin Nomor dua Doa itu menjadi sangat penting Karena ternyata Tuhan Yesus Mengajarkannya Kalau doa itu tidak penting Ya tidak perlu diajarkan Tetapi kalau kita baca dalam Matius wasa 6 ayat 5 Dan apabila kamu berdoa Janganlah berdoa seperti orang monafik Disini kita lihat bahwa Yesus mengajar Berdoa Dan selanjutnya kita baca Dia mengajar Bagaimana cara berdoa Supaya doa itu dijawab Berarti doa ini sangat-sangat penting Salah baik Tuhan turun dari surga Mengajar murid-muridnya berdoa Dan juga mengajar kita berdoa Luar biasa tidak Amen tidak Katakan amin dengan suara yang lantang Lebih keras lagi dua tiga Dan dalam prakteknya Yesus berdoa di atas gunung Yesus berdoa di pagi-pagi subuh Di malam hari Yesus kemudian datang Mendoa ke orang-orang sakit Yesus Mengajar berdoa Yesus juga Melakukan praktek berdoa Nah sekarang kita lihat Ada seorang yang sangat tua Dalam Alkitab Ini kata doa pertama kali Muncul dalam Alkitab Perjanjian baru Lukas 2 ayat 36 Lagipula disitu ada Hana Seorang nabi perempuan Anak Van Muel Dari suku Asyir Ia sudah sangat lanjur umurnya Sesudah kawin Ia hidup 7 tahun Dia hidup 7 tahun lawannya bersama suaminya Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun Ia tidak pernah meninggalkan baik alam Dan siang malam beribadah Dengan berpuasa dan berdoa Yang kita dapat tarik disini Satu pelajaran penting Yang berdoa ini bukan remaja Atau orang muda Atau di bawah 40 tahun Di bawah 50 tahun Tapi disini ada seorang perempuan tua Di usia 84 tahun Tidak pernah meninggalkan rumah ibadah Dan dia berpuasa Beribadah Dan berdoa Untuk apa dia berdoa? Dia menantikan Yesus Dia punya doa Supaya bisa ketemu dengan Tuhan Yesus Nah pada waktu Tuhan Yesus Di bawah untuk diserahkan di baik alam Dia ketemu dan bersyukur kepada Tuhan Doanya dijawab Kerinduannya untuk jumpa dengan bayi Yesus Terjawab Mungkin kalau dia tidak berdoa Dia menantikan dalam usia 83 tahun Ia tidak bisa jumpa dengan Yesus Karena di usia 8 hari Yesus dibawa ke baik suci Kalau misalnya dia meninggal 10 hari sebelum Yesus lahir Dia tidak akan jumpa dengan Tuhan Yesus Tapi doa orang tua ini Dijawab oleh Tuhan Lebih tegas lagi Doa orang janda tua Diperhatikan oleh Tuhan Doa anak-anak dijawab oleh Tuhan Doa remaja dijawab oleh Tuhan Doa pemuda dijawab oleh Tuhan Doa orang-orang tua dijawab oleh Tuhan Doa orang yang sangat tua sekali juga Dijawab oleh Tuhan Jadi doa adalah kekuatan Untuk mendapatkan jawaban dari Tuhan Semua katakan amin Berikan tepuk tangan mempermuliakan Tuhan Haleluya Sekarang yang terakhir Ternyata doa itu Menembus sampai di surga Jadi tidak percuma kita berdoa malam hari ini Doa kita menembus surga Doa kita tiba di surga Jadi alamat dari doa itu adalah Bapak di surga Maka semua doa kita didengar oleh Bapak di surga Dan seluruh doa kita diproses Di surga Haleluya Jangan bilang begini Kenapa doaku belum dijawab Belum dijawab Karena belum saatnya dijawab oleh Tuhan Jangan bilang mengapa doaku sampai sekarang Belum dijawab oleh Tuhan Sedang diproses oleh Tuhan Jadi kita tunggu saja Kapan doa itu dijawab Bukan waktunya kita Tapi kapan doa itu dijawab Itu adalah waktunya Tuhan Karena waktu kita bisa salah Karena waktu kita bisa salah Tetapi waktu Tuhan tidak bisa salah Jangan kita pernah menyalahkan Tuhan Tuhan tahu waktu yang paling tepat untuk menjawab kita Dan bisa membahagiakan kita Bisa bagus untuk kita Dan Tuhan tahu waktu yang tidak bagus untuk kita Tunggu saja Tunggu saja Proses Tuhan sedang berjalan Ucapkan amin dengan suara yang keras Dua tiga Amin Kita tengok dalam batu delapan ayat yang ketiga Ini di surga Maka datanglah seorang malaikat lain Dan ia pergi berdiri dekat mezbah Dengan sebuah pedupaan emas Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan Untuk dipersembahkan bersama dengan doa semua orang kudus Di atas mezbah di hadapan takta itu Maka naiklah asap kemenyan Bersama-sama dengan doa orang-orang kudus Dari tangan malaikat itu Ke hadapan alam Lalu malaikat itu mengambil pedupan itu Mengisinya dengan api dari mezbah Dan melemparkannya ke bumi Maka meledaklah bunyi guru Disertai halilintar dan kempah bumi Haleluya Doa kita tiba di mezbah Yang terbuat dari emas Dan doa kita dicampur dengan kemenyan Supaya bau harum Dan doa kita yang dicampur oleh malaikat Diolah oleh malaikat Diproses oleh malaikat itu Dan kemudian tiba Muncul di hadapan alam Jadi doa kita diharumkan oleh pedupaan surga Doa kita diharumkan oleh kemenyan surga Doa kita tiba di alamat yang tepat Doa kita diolah oleh malaikat yang bertugas untuk itu Semua kata-kata amin Teruslah berdoa Doa kita pasti tiba di lokasi yang tepat Haleluya Dan doa kita itu diramu dengan kemenyan surga Dan dicium oleh Bapak di surga Kapan itu dijawab terserah Bapak di surga Kapan itu dijawab terserah Tuhan kita yang ada di surga Karena doa kita sudah dilandaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Berdoa untuk jiwa-jiwa Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan Berdoa untuk jemaat Tuhan Berdoa untuk seluruh dunia Berdoa untuk bangsa dan negara Berdoa untuk keluarga kita Berdoa untuk teman-teman jemaat Itu semua diolah oleh Tuhan Haleluya Siapa yang berdoa Dia pasti diberkati oleh Tuhan Siapa yang bersahat Dia pasti ditolong oleh Tuhan Haleluya Finalisasi Dari doa yang kita sampaikan kepada Tuhan Itu akan menjadi senjata nuklir yang kuat Yang hebat dan luar biasa Apa yang terjadi yang kita baca Maka malaikat Dikatakan dalam artibak Lalu malaikat itu mengambil penumpahan itu Mengisinya dengan barang api dari mesbah Dan melemparkannya ke bumi Maka meledakkan bunyi guru Disertai halilintar dan gempa bumi Jadi doa kita nanti Akan dipakai untuk dibalikan ke bumi Menghukum menghancurkan bumi ini Dan meledakkannya dengan gempa bumi yang taksia Jadi doa kita nanti Adalah senjata yang sangat hebat Untuk menghukum bumi yang penuh dengan dosa Tapi kita sudah di tempat yang indah Haleluya Ketemu dengan Tuhan Hidup selama-lamanya dengan Tuhan Haleluya Tugas kita ialah Terus berdoa Dan tugas kita adalah Menanti jawaban Tuhan Dengan setia Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton